Dengan menggunakan fungsi substring, kita ambil karakternya 5 karakter saja, dan dimulai dari karakter pertama. Ini Rizky, ada Ahmad, ada Andi, ini ada spasinya sebenarnya, dan ada Albat jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama kami di channel Priya Coding. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas, yaitunya bagaimana query SQL untuk mengambil karakter tertentu atau bagian teks tertentu dengan fungsi substring. Fungsi substring digunakan untuk mengambil karakter atau bagian teks dengan jumlah tertentu. Oke, kita akan mempraktekannya pada MySQL PHP MyAdmin. Fungsi substring kita praktekkan pada dua bagian, yaitu Satu, tanpa menggunakan database, dan yang dua, yaitu dengan menggunakan database. Oke, kita masuk yang pertama dulu, yaitu tanpa menggunakan database. Klik SQL Ketikkan select Substring Katanya apa? Kata yang ingin diambil Umpamanya Dari kalimat Priya Coding Kita mengambil Setelah itu, koma Mulai pengambilan katanya dari karakter pertama Kata yang diambil Umpamanya Empat kata Maksud kami, empat karakter Tutup kurung Setelah itu, kita aliaskan nama kolomnya Oke, seperti ini Ini adalah query Untuk Mengambil karakter tertentu Dengan menggunakan fungsi substring Yaitunya Karakter yang kita ambil yaitu empat karakter Dan dimulai dari karakter pertama Artinya dari P ini Maka nantinya akan ditampilkan kata Priya Klik kirim Oke, ada yang salah Oke, disini fungsi substring tidak terbaca Kita coba hilangkan spasi ini Setelah itu, klik tombol kirim Maka Berhasil Maka kata yang diambil adalah kata Priya Yaitunya Empat kata Dan dimulai dari karakter pertama Cara kedua Yaitu dengan menggunakan database Oke, langsung saja Disini Kita telah memiliki database sekolah Maka kita akan Mempraktikannya pada tabel guru Yaitu kita Praktikan Mengambil nama guru Dari Mulai dari pertama Yaitu Dan berapa yang kita ambil Oke, klik skl Ketikan select Nama guru Setelah itu substring Buka kurung nama guru lagi Mulai dari karakter pertama Dan diambil Umpamanya 5 karakter Tutup kurung Kita aliaskan Nama kolomnya Setelah itu Setelah itu Nama tabelnya Oke, seperti ini Kita klik kirim Oke, seperti ini Disini Nama gurunya panjang Dengan menggunakan fungsi substring Kita ambil karakternya 5 karakter saja Dan dimulai dari Karakter pertama Ini Rizky Ada Ahmad Ada Andi Ini ada spasinya Sebenarnya Dan ada Albat Jadinya Bagaimana jika tidak Karakter pertama Oke, kita copy dulu Umpamanya Dimulai dari Karakter ke 5 Atau 7 Umpamanya Kita klik kirim Maka akan menghasilkan Seperti ini Oke, demikianlah Tutorial kita pada kali ini Yaitunya Bagaimana Query SQL Untuk Mengambil Karakter Atau bagian text tertentu Dengan menggunakan Fungsi substring Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax